Batas akhir, jasad fisik manusia itu disebut al-maut, kematian Kenapa? Sudah tidak lagi bergerak fisiknya itu ya Bapak Ibu Dan itu kenapa Rasulullah mengatakan begini Manusia itu kalau sudah mati, Bapak Ibu, semua amalnya terputus Apa maksudnya? Karena sudah tidak bisa beramal dia, sudah tidak bisa beraktifitas Sudah tidak bisa sholat, tidak bisa berdikir, tidak bisa melakukan kebaikan Bagi orang yang ahli maksiat juga sudah tidak lagi bisa berbuat Maksiat lagi sudah mati disitu, sudah berhenti Pergerakan itu sudah berhenti Nah itulah ada batas akhir Bapak Ibu Dunia yang diciptakan oleh Allah ini juga memiliki batas akhir Sejak awal pertama kali Allah SWT menciptakan dunia ini Ada batas akhirnya Bapak Ibu Nah batas akhir dunia itulah yang disebut namanya Yaum al-akhir Hari yang terakhir Bapak Ibu Bapak Ibu Terima kasih telah menonton!